Sekarang sampai pada tingkat terpuruknya kita, Yahudi seenak saja mencaplok Palestine, kita gak bisa buat apa-apa. Saking lemahnya kau Muslimin, jumlahnya banyak. Lalu si Muslim bilang, kalian sekarang hai Yahudi, masuk ke wilayah kami di Palestine, kami belum bisa melawan. Tapi pasti, pasti akan datang suatu zaman nanti kami akan kalahkan kalian. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yahudinya ketawa dengar itu. Dia sambil ketawa, dia mengatakan, kami juga orang Yahudi tahu hadis Nabi kalian itu. Kami tahu kami akan diperangi oleh kalian nanti. Tetapi, yang mengalahkan kami nanti adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamuala rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanallah wa ta'ala, Tahukah kamu bahwa dengan menerapkan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan memberikan kemakmuran dan keberkahannya. Hal itu pun sudah terbukti dari kejayaan Islam pada masa lalu, yang hampir menguasai setengah dunia. Tapi sayangnya, saat ini umat Islam sangat terpuruk. Dan mereka para musuh Islam pun sangat mengetahui akan hal ini, maka sangat wajar jika mereka mudah sekali untuk mengalahkan kita. Dari video yang akan saya bagikan kali ini, mudah-mudahan bisa membuka mata hati kita agar tidak terus lalai akan hal ini. Kurang lebih 92 tahun saja yang lalu. 92 tahun yang lalu saja, umat Islam tidak menguasai dunia. Hanya itu. Sebelumnya, kita luar biasa kiprahnya umat Islam ini. Uthmaniyah itu, teman-teman sekalian, seluruh wilayah Islam itu dikuasai sama dia. Termasuk Indonesia dulu, kita punya ada kesultanan banyak. Ada kesultanan Tidore, di daerah Maluku, ada kerajaan Aceh, ada Sultan Hasanuddin dan Al-Auddin, ayahnya di Makassar, ada Sultan Banten, kerajaan Banten. Semua ini mereka rujuk kepada Uthmaniyah. Mereka semuanya kembali ke sana. Anggap ada khalifah di sana, dan mereka dianggap sebagai gubernur-gubernurnya. Walaupun di Indonesia dianggap sebagai raja-raja gitu. Jadi kekuatan Islam sangat luar biasa. Dan ini semua teman-teman, karena kasuistiknya adalah, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya adalah, masih menjadikan Islam Al-Quran sebagai landasannya. Tentu dengan ada kelebihan dan kekurangan. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kerajaan-kerajaan ini juga punya banyak kekurangan, tapi juga punya banyak kelebihan. Cuman yang kita perlu tahu teman-teman sekalian, sampai pada tahun 1924 Masehi, waktu Turki mulai mengubah khilafah Islamiyah mereka, menjadi, ya diubah menjadi Republika, sudah mulai pakai sistem mengekor sama orang non-Muslim, sama Indonesia dari Republika, mengekor sama Belanda, Malaysia mengekor sama Inggris, Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, mengekor sama Perancis. Akhirnya dibawa jajahan mereka-mereka ini. Dan umat Islam meninggalkan agamanya. Jadi landasan negaranya sudah bukan lagi Islam. Ekonominya sudah, ekonomi yang bukan Islam lagi. Sudah luar biasa ekonomi mereka. Ekonominya sudah pakai sistem kapitalisme lah, sistem, apa namanya, beberapa sistem yang sekarang berputar ya, berjalan. Kemudian kita lihat juga sistem kenegaraan, sudah bukan lagi hukum, pemerintahan Islam, tidak ada lagi kisos ya. Semuanya hukum-hukum cuma di penjara, orang boleh sobo keluar, dan-dan seterusnya. Hukum-hukum manusia. Pada saat Turki mengubah itu teman-teman sekalian, di tangan seseorang yang disayangkan sekali, banyak umat Islam mempelajari di sekolah-sekolah mereka seakan-akan orang ini toko Islam. padahal orang ini pengacau nih, Kamal At-Turk. Kamal At-Turk ini, dia yang mengubah, menghapus khilafah menjadi republika. Dan semenjak itu dihapus, maka yang terjadi adalah, Turki menjadi negara terpuruk di dunia nomor 100 sekian. Terpuruk. Dulunya memimpin dunia. Sampai teman-teman sekalian, orang-orang masih ada manuskrip, para pendeta dan pastor di Eropa, mereka mengatakan, di mimbar-mimbar mereka, kami takut dengan perkembangan generasi muda kami. Orang-orang Eropa, anak-anak muda, kayak anda-anda anak-anak muda misalnya, yang sekarang banyak berkiblat dengan orang-orang non-muslim. Dulu, ini baru 90 tahun yang lalu saja, para pastor dan pendeta, mereka mengatakan, kami hawatkan dengan generasi, muda kami, karena semuanya, mereka mengikuti cara hidupnya umat Islam. Makannya, pakaiannya, cara ngomongnya, bahkan orang-orang non-muslim pada saat itu, kalau mau melamar wanita, laki-lakinya, bisa bahasa Arab, itu dianggap paling maju. Teknologinya bagus, maksudnya, orang yang berpendidikan. Di Eropa begitu dulu. Saya punya gambarnya, sampai sekarang ada di WhatsApp saya, manuskrip, dulu teman-teman sekalian, raja-raja Eropa, yang kebetulan ada ini, raja Austria. Masih hitam putih. Ini sudah masuk tahun 1900-an sekian. Waktu Turki masih dalam zaman khilafah, ratu-ratu Eropa non-muslim, semuanya pakai cadar. Semuanya pakai cadar. Dan di situ ditulis, keterangannya, raja-raja Eropa, berkeyakinan, sebagaimana, khalifah Uthmaniyah, kalau ratu, kalau kaum wanita, tidak boleh sembarangan orang lihat. Terutama ratu-ratu. Jadi pakai cadar, nasrani pakai cadar, karena ikutin ratunya Uthmaniyah. Mereka menciplak hidup kita. Semua. Pola makannya, pola berbicaranya, tadi saya bilang, sampai kalau bisa, bahasa Arab itu luar biasa berasa itu. Prestasi dianggap orang ini sangat berpendidikan. Diterima lamarannya langsung. Padahal nasrani dengan nasrani gitu. Teman-teman sekalian, pada masa itu, kalau lewat kapal-kapal perangnya Turki, semua gereja tidak berani bunyi loncengnya. Semua gereja. Itu ada semua tertulis. Ini tulisan manuskrip, memang masih-masih tulisan tangan. Keterangan ada. Bahkan dikuatkan dengan foto-foto di Turki, di musim Turki masih disimpan. Di Spanyol kita masih punya data-data. Semuanya ada. Dan ini termasuk, saya angkat pada saat saya tulis tesis S2 saya tentang masalah itu, bagaimana banyaknya situs-situs, bukti-bukti, fakta-fakta yang harus generasi muda Islam tahu, bahwasannya kita ini pemimpin dunia. Jangan terus dininabobokkan dengan keadaan. Kita sekarang balik. Kita yang mencontohi mereka. Mungkin di sini teman-teman di Bali tahu. Lihat kalau generasi muda kita ikuti non-muslim, mabuk setiap malam, berzina sana-sini, foya-foya. Itulah kehidupan mereka. Kehidupan kita memang tidak. Azan ke masjid. Emang. Emang begitu. Haram-haram, halal-halal. Karena yang kita sedang bawa agama benar, kita harus luruskan, sebarkan ke mereka. Jangan dibalik nih. Kapan kita balik, kita terpuruk. Pasti begitu. Ini fakta. Kita gak bisa bohongin. Ini rentetan histori sejarah, teman-teman sekalian. Kalau yang kadang sedang kita anut, ini bukan main-main ini. Ini agama Islam, agama yang paling benar. Ini gak ada keraguan di dalamnya. Jadi harus teman-teman yang hadir di sini, dan mudah-mudahan juga sampai kepada generasi muda muslim tentang masalah informasi ini, kita gak boleh dina bobok terus nih. Saya sarankan teman-teman, menonton di Youtube ketik Jihad Turbani namanya. Jihad At-Turbani. Ini nama seorang anak muda muslim, umurnya mungkin sekarang 30-32 tahun lah. Orang ini teman-teman sekalian, saya tidak tahu secara pribadi ya. Saya juga tidak tahu, saya tidak berbicara tentang masalah akidah. Sebab yang saya tahu adalah, dia sekarang menulis sebuah buku, judulnya 100 Toko Islam Yang Mengubah Peradaban Dunia. Dan bukunya sekarang di Timur Tengah bestseller. Saya sampai beli bukunya itu, susah nyarinya. Di Youtube itu rupanya diangkat oleh dia, suaranya dalam bentuk MP3, bukunya itu disampaikan dari Youtube, jadi tidak ada gambar, bukan cuplikan film ya, tapi dia cuma berbicara, suaranya, dan dia datangkan fakta-fakta kalau tulisan, seperti misal, umat Islam yang pertama menemukan Amerika. Ini loh faktanya, waktu Columbus yang dianggap oleh sejarah dunia, menemukan Amerika, menyatakan dalam tulisan dia, di buku ini, kalau dia sendiri bilang pertama, injakkan kakinya di Amerika, dia temukan ada masjid. Dia akui ada masjid, dan banyak muslim-muslim Afrika, yang datang ke Amerika, dan sudah menikah dengan orang-orang asli Indian, dan banyak yang masuk Islam. Tapi waktu masuk Columbus, dia gunakan kuota militer, akhirnya, umat-umat Islam di sana diperbudak, terutama dari Afrika. muncullah perbudakan Islam, perbudakan orang-orang kulit hitam, padahal tadinya orang muslim tuh, dan dipaksa, harus murtad dari agama Islam. Ada fakta sejarahnya, ada. Si jihad turban ini ngangkat, ini loh lihat nih, ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya, dan dia mengungkap banyak hal, banyak tokoh-tokoh Islam, banyak fakta-fakta sejarah Islam, yang generasi muda perlu tahu. Sampai Masya Allah, saya melihat, kalau saya melihat sementara cuplikannya, cuplikannya. Sekali lagi, saya tidak tahu tentang masalah, bagaimana sasaran akidahnya orang ini. Tapi kalau saya lihat, memang dia adalah seorang sejarawan saja. Sejarawan yang coba mengangkat, untuk generasi Islam, ini loh lihat, kalian ini memimpin dunia loh, ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya, jangan tidur terus nih, harus kembali kita ini, harus kembali memimpin dunia, jangan dipimpin lagi, jangan dijajah. Sekarang sampai pada tingkat terpuruknya kita, Yahudi seenak saja mencaplok Palestine, kita tidak bisa buat apa-apa. Saking lemahnya kaum Muslimin, jumlahnya banyak. Ini di zaman Umar bin Khattab, waktu nembus Palestine dulu, jumlah pasukan 12 ribu. Sekarang teman-teman, sekarang populasi manusia di muka bumi, 7,5 miliar, 6 miliarnya itu orang beriman sama Allah, propetis, agama propetis namanya, Yahudi, Nasrain, dan Muslim. Dari 6 miliar ini, 3,2 miliar umat Islam. Jumlah kita 3,2 miliar. Dulu jumlah 12 ribu bisa menang, sekarang 3,2 miliar gak bisa. Apa sebabnya nih? Ada satu cerita unik di sini, seorang anak muda Muslim, ketemu sama seorang anak muda Yahudi di Amerika, mahasiswa dua-duanya, ketemu di kampus. Lalu si Muslim bilang, kalian sekarang, hai Yahudi, masuk ke wilayah kami di Palestine, kami belum bisa melawan. Tapi pasti, pasti, akan datang satu zaman, nanti kami akan kalahkan kalian. Karena ada hadis Nabi kami, ada hadis Nabi kami yang berbunyi, bahwasannya kami akan memerangi nanti dajjal, sampai ke Palestine, dan kami akan menang. Sampai kalau kalian sembunyi di batas batu, atau di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara, hai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yahudinya ketawa dengar itu. Dia sambil ketawalah, dia mengatakan, kami juga orang Yahudi, tahu hadis Nabi kalian itu. Kami tahu kami akan diperangi oleh kalian nanti. Tetapi, yang mengalahkan kami nanti adalah, umat Islam yang sholat subuhnya, seperti sholat Jumat. Ini Yahudi yang ngomong, maksudnya apa? Kalau umat Islam sudah kembali ke agamanya, nah wajar kamu bangga. Kalau sekarang sholat subuh cuma 2 saf, 3 saf, terus berpikir mau menang, dari mana ya? Sholatnya aja masih berantakan, masih dianggap gak penting, gak wajib. Gimana caranya? Al-Quran dibaca cuma bulan Ramadan, dibaca pun tidak mengerti artinya, tidak pernah hadir di majlis ilmu. Ini sekarang yang hadir di sini teman-teman sekalian, berapa jumlah antum, berapa jumlah muslimin yang ada di Bali. Inilah fakta lapangan kita, berapa orang yang peduli dengan agama, berapa orang yang tidak peduli gitu. Inilah pangannya, padahal sebenarnya ini kebenaran, agama kita kebenaran. Tapi gak dicari, gak diterapkan, gak dipelajari, gak didakwakan, apalagi mau bicara masalah dakwah. Jauh sekali gitu. Sementara mereka sendiri, berapa banyak keluarga-keluarga muslim, suaminya namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah. Tapi gak ada jiri-jiri Muhammad dan Aisyah pada mereka. Nah, tiap hari yang diputar musik di rumahnya, jazz, rock, dan selanjutnya, dandut, semua musik. Ada yang pernah dengar Al-Quran? Kalau ada kematian, baru putar Al-Quran. Teman-teman, 24 jam itu Al-Quran dengar, setiap huruf 10 pahala, hukum Allah, itu yang membuat kita jahayah dulu. Majlis ilmu, penuhin setiap hari. Emang sudah harus begitu. Harus kembali ke situ. Kita jangan mencipla keadaan orang lain. Hamar haram, haram. Jangan dilakukan. Itu kehidupan orang non-muslim, jangan ikut-ikutan. Gak boleh, memang kita harus berubah gitu kan. Karena memang ini kejayaan kita pada saat kita terapkan agama Allah. Maka ini yang membuat teman-teman kita terpuruk sekarang. Baik. Subhanallah. Tidak dipungkiri lagi, bahwa kita sebagai umat Islam saat ini memang sedang dalam keadaan lemah. Orang Yahudi pun di percakapan tadi sangat tahu akan keadaan kita saat ini. Terlihat dari jumlah jamaah kita pada saat sholat syubuh yang sangat sedikit sekali melaksanakannya di masjid. Hal itu membuktikan bahwa tipisnya iman dalam diri seorang muslim saat ini. Kita lebih memilih mengejar kepentingan dunia dibandingkan dengan akhirat. Namun, jika jamaah sholat subuhnya seperti sholat jumat, maka itulah kemenangan buat kita. Dan kini terjawablah sudah mengapa mereka, para musuh Islam ini, sangat mudah melawan umat Islam. Padahal, jumlah umat Islam ini sangatlah banyak. Ternyata, kita masih banyak yang tidak peduli dengan agamanya, tidak menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya. Dari ceramah tadi bisa kita simpulkan, bahwa kalau kita menerapkan sistem syariat Islam, baik dalam suatu negara, ataupun dalam keluarga, maka segalanya akan berjaya dan diberkahi oleh Allah. Hal itu pun sudah terbukti dari kejayaan Islam pada masa lalu yang hampir menguasai seluruh dunia. Semoga mencerahkan ya sobat semua. Baik, cukup sekian video yang saya bagikan kali ini. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan tekan like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Barakallahu fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.